Nah oke mas bro Di video kali ini kita akan bereksperimen Untuk eksperimennya Warna bunglon Jadi ini ada media tanky yang sudah dikasih warna dasar hitam Warna dasar dari warna bunglon ya Jadi ini ada 3 warna bunglon Ada Blue red Red purple Blue green purple Dan blue green Jadi nanti ketiga warna bunglon ini kita bakal campur Nanti kita bakal aplikasikan menjadi satu bro Saya penasaran hasilnya seperti apa Ini kita campur dulu ya Untuk warna bunglonnya Ini blue green purple Kita samakan semuanya Ini kita timbang Kita campur jadi satu Nanti kita bakal aplikasikan bro Nanti hasilnya bakalan seperti apa Ikutin aja untuk videonya Sudah kita campur semuanya Ini tinggal kita aplikasikan Nah oke Sekarang sudah selesai Kita aplikasikan warna bunglon tadi Yang kita campur Ini dia untuk hasilnya Sebelum kita clear ya Sebelum kita clear Tapi ini sudah kering Tinggal naik pengakliran Nanti kita bakal lihat Untuk hasil akhirnya seperti apa Karena kalau belum kita clear Ini belum terlalu kelihatan ya Untuk warnanya Ini birunya Sudah kelihatan Ungu Ada green Ada merah juga Nah oke ya mas bro Untuk video kali ini Kita sudah selesai Sudah finishing clear Ini nanti kita tinggal untuk Lihat untuk hasil akhirnya Sama detailnya seperti apa Untuk warnanya Eksperimen Tiga warna bunglon Yang kita campur jadi satu Kalau teman-teman Pengen buat eksperimen Yang jalan next Juga bisa komen Di bawah video ini Ini dia untuk hasil warnanya Setelah kita clear Ini dia ada warna Biru gitu Terus ada Ungu Birunya agak sedikit Kayak hijauan gitu Ada green Untuk warna merahnya Ini kan ada rednya ya Tadi red Purple Merahnya ini Gak terlalu menonjol ya Yang paling menonjol ini Biru sama ungu Ini dia Sudah kering Keren Ini kalau mau dikasih nama Kayaknya bukan warna bunglon dia Ini tepatnya warna kecoa Kecoa color Atau kalian punya nama yang lebih Keren Boleh komen untuk di bawah video ini Ini dia Ini warna dasar hitam ya Wajib warna hitam Kalau warna bunglon Oke Jadi Untuk warnanya seperti itu ya Campuran dari ketiga warna bunglon Ini di dalam ruangan Hasilnya seperti ini Paling keren sih kita lihat Di dalam ruangan Warna bunglon Tapi nanti kita juga bakal lihat Di luar ruangan itu Hasilnya seperti apa Biar kalian tahu Ini dia Oke Kita mau pindah ke luar ruangan Nanti kita lihat Hasilnya seperti apa Kalau terkena Cahaya matahari Biasanya kan beda Cahaya lampu sama matahari itu Bakalan mempengaruhi Warnanya bro Oke Sekarang kita sudah di luar ruangan Kita mau lihat lagi Hasilnya Seperti apa Warna bunglonnya Ini dia Untuk hasil Warnanya Kalau kita lihat Untuk Warna yang dominan Ini Ungu sama biru Untuk warna Grainnya Ini masih tipis Merahnya juga Sedikit banget Oke kita aja Sampai jumpa lagi bro Sampai jumpa lagi bro Sampai jumpa lagi bro